Intro Ida Royani menjadi sorotan pasca disomasi bareng band Kasyavani terkait jugaan ikut aliran sesat Di sisi lain, Ida Royani bukan sosok sembarangan karena memiliki profesi mentereng selain menjadi artis Sosok artis senior Ida Royani mendadak menjadi sorotan publik Lama tak terdengar kabarnya, Ida Royani disomasi bersama band Kasyavani terkait dugaan ikut aliran sesat Saya akan membacakan tentang pesan terbuka kepada dua publik figur ternama yaitu Ida Royani dan band Kasyavani Dalam hal ini patut diduga keterkaitannya dengan suatu ajaran yang diduga menyimpang Ucap Ihwan Tony, selaku kuasa hukum dari dua mantan jamaah dari sebuah ormas Islam Dimana Ida Royani dan band Kasyavani bergabung Dimana dua publik figur itu melalui media platform YouTube resmi dengan sengaja membanggakan diri Saling bertemu sebagai bagian dari ajaran yang menyimpang tersebut Setelah sama si tersebut, Sosok cantik Ida Royani pun tak urung mencuri perhatian Bukan sekedar artis abal-abal, Ida Royani juga memiliki profesi mentereng Dulunya Ida Royani merupakan lulusan London Academy of Modeling di Inggris Ia cukup sukses menjadi artis dan mengawali karir sebagai penyanyi serta bintang iklan cilik di era 60-an Beranjak remaja, Ida Royani juga kian melambung berkat kolaborasinya bareng aktor senior Benyamin Soeb Di sejumlah karya seperti lagu hujan gerimis dan film seperti Tarsan Kota Tak berhenti sampai di situ, Ida Royani juga berprofesi sebagai desainer fashion berkonsep islami Ia mengakui dirinya sebagai sosok pelopor di dunia fashion islami Berkat selera fashionnya yang berkelas, Ida Royani pun sukses sebagai desainer Ia memiliki sejumlah butik di Depok, Bandung, dan Makassar Bahkan Ida Royani juga pernah show di luar negeri Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Plok Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati